nah sekarang kami akan menjelaskan yaitu cara memasang kembali yaitu dinamo stutter motor suzuki thunder yaitu ada 2 baut ukuran 8 untuk bagian luarnya untuk membuka ini ukuran 7 nah untuk memasang kembalinya juga tidak ada yang susah ataupun drepet ya tinggal masukkan ke dalam kemudian agak sedikit diputar artinya supaya pada posisi gear gear ini bisa masuk kembali pada gear dalam mesin seperti itu ya oke jadi masukkan menggunakan perasaan nah ini kalau tidak kerekak dia sudah masuk kemudian kita dorong ya ini sama ini biar pas nah dia sudah masuk ya kalau sudah masuk teman-teman bisa baut ya ini bautnya ukuran 8 ya jadi sebenarnya gampang kalau misalkan teman-teman mau belajar kemudian kunci-kunci itu kalau bisa jangan yang harganya nanggung kualitas nanggung kalau bisa yang bagus ini jenis chrome ya ini 25 ribu jadi ada yang harga 10 ribu ada yang 15 saya sarankan lebih baik dua kali lipat harganya daripada yang biasa karena nanti beresiko ininya rusak ataupun ininya yang rusak bautnya kalau misalkan obeng yang murah ya oke kita putar-putar menggunakan tangan ya udah simple banget ini cuma dua doang setelah agak serot maka kita kencengkan kembali menggunakan obeng kunci ring ya nah ini udah selesai kemudian yang ini nih kalau ini tinggal menggunakan obeng plus ataupun kunci 8 juga nah ini nih ya ini belum belum saya beresin semua ya tender ini jadi saya buat bahan praktek dulu nanti kalau udah jadi nanti praktek laginya bingung makanya saya lagi nyari lagi sedikit tender lagi yang bekas buat dimodif dan direview ataupun untuk berbagi sharing tentang sistem kelistirkannya ya jadi kita berbagi ilmu bersama ya silahkan teman-teman yang mau bercurhat di komentar cepat kan gampang nih ini buat bagian kabel plus ya oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikut channelnya dan like video ini jika ada pertanyaan silahkan komentar kami siap memberi solusi dan saran dan silahkan jika pertanian di share ke teman-teman dan sahabat saudara semuanya sekian terima kasih next pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati